Sempat dinyatakan hilang dua hari tim pengendalian operasi dan penanggulangan bencana Kabupaten Banyuasin akhirnya berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban tewas setelah diserang buaya di Rawa Desa Sendang, Kecamatan Suaktapeh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Duka dirasakan oleh Eviani Yuwanti, warga Talangkacang, Kelurahan Talangkacang, Kecamatan Banyuasin, 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pasca sang suami Jono yang bekerja sebagai petani meninggal dunia akibat dimangsa buaya. Jono diserang dan diseret buaya saat menyeberang Rawa menggunakan perahu menuju ke sawah. Kondisi Rawa yang penuh dengan semak serta ilalang menjadi faktor penghambat petugas dalam melakukan pencarian. Jenazah Jono akhirnya ditemukan di daerah Muara Ibul, area di kawasan perkebunan sawit dengan kondisi badan penuh luka gigitan. Sang istri Eviani sama sekali tak menyangka suaminya akan meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya karena dimangsa buaya. Waktu saya tidur, saya terbangun, bangun, udah rame. Ada teman yang dekatkan langsung merangkul bahwa ngabarkan Bapak sudah di dada. Kami pikir sebelumnya kejadian itu paling kecelakaan di darat. Nah setelah terdengar bahwa Bapak terseret oleh buaya, diseret buaya. Tanpa disadari itu langsung kecelakaan. Kira-kira jam 9 dia berangkatnya ke sawahnya. Dan pas di jam, kami dapat laporannya jam 2, jam 2 itu kejadiannya. Dari Banyuwasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, INews melaporkan.